Bima atau yang disebut juga dana buju menurut legenda dalam kitab bu atau naskah kuno kerajaan dan Kesultanan Bima berawal dari kedatangan seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima di Pulau Satonda. Bangsawan Jawa ini merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima. Pada masa itu, wilayah Bima dibagi dalam kekuasaan yang dipimpin oleh Njuhi. Nama Njuhi terilhami dari nama wilayah atau gugusan pegunungan yang dikuasai. Ada lima Njuhi yang tergabung dalam federasi Njuhi. Njuhi Ndara Njuhi Parewa Njuhi Padulu Njuhi Bangu Pupa Njuhi Doru Wuni Federasi tersebut Sepakat mengangkat Sang Bima Sebagai pemimpin Jadi secara de jure Sang Bima menerima pengangkatan tersebut Tetapi secara de facto Dia menyerahkan kembali kekuasaannya Kepada para Njuhi Dara Untuk memerintah Atas namanya Tanggal 5 Juli 1640 Tahun Masei Menjadi saksi dan tonggak sejarah Dimana terjadi peralian sistem pemerintahan Dari kerajaan Bima Menjadi kesultanan Bima Ditandai dengan penobatan putra mahkota Lakai'i Yang bergelar Rumata Mabata Wadu Menjadi sultan pertama Dan berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir Sejak saat itu Bima Memasuki peradaban Kesultanan Dan memerintah Pulang 15 orang Sultan secara turun Temenurun Hingga tahun 1951 Asibuju Atau istana Bima Adalah istana peninggalan kerajaan Bima Asibuju terletak di jalan Sultan Ibrahim nomor 2 Kota Bima Saat ini Asibuju menjadi Museum Bima Pada masa sultan Ibrahim Dan sultan Muhammad Salahuddin Istana ini dibangun Dengan ciri eksotik Bergaya Eropa Perancangnya adalah Arsitek lahiran Kota Ambon Yang bernama Rahatta Dalam menyelesaikan pembangunan Rahatta dibantu oleh Bumi Jeru Istana Sampai selesai Pada tahun 1929 Pada masa itu Istana menjadi bangunan Yang paling indah Dan megah Dengan luas 500 meter Saat itu Seputar Istana Ditumbuhi pohon-pohon rindang Dan bunga-bunga yang indah Bangunan Istana Diapit oleh Dua pintu gerbang Yaitu gerbang timur Dan gerbang barat Yang selalu dijaga Pasukan pengawal Kesultanan Di depan Istana Ada tanah lapang Atau alun-alun Yang bernama Serasuba Tanah lapang Berbentuk sekimpat Atau hampir mendekati Bujur Sangkar Satu sisi bersebelahan Dengan masjid Dan sisi lainnya Bersebelahan Dengan halaman Istana Serasuba Dimanfaatkan Saat Raja Secara terbuka Mengadakan Kegiatan-kegiatan Kenegaraan Terima kasih Terima kasih Terima kasih